Ratusan jamaah Majelis Ta'lim Baitul Hayrat, Jalan Bumi Pertiwi III, Kelurahan Pemurus Baru, tampak antusias menyambut kedatangan calon gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinur, beserta istri Haja Raudatul Janah. Paman Birin dan istri merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi bagi para jamaah, lantaran Paman Birin selama enam tahun pernah menjabat sebagai lurah pemurus baru. Di hadapan para jamaah pengajian, Paman Birin meminta doa restu agar pencalonannya sebagai pemimpin Kalimantan Selatan mendapat kelancaran dan ridho dari Allah SWT. Kenapa? Udah jadi mudah buat masyarakat Kalimantan Selatan menggaburkan kurung. Gitu kan anak. Ya Allah ya Rabbi, seandainya Paman Birin, Haji Sahbirinur, bininya Rambunga Singarang Haji Aradul Janah. Jadi gubernur Provinsi Kalimantan Selatan bisa membawa manfaat buat merasakan Kalimantan Selatan. Tolong ya Allah dikaburkan. Jawa Allah lawan doa masyarakat Kalimantan Selatan. Ya Alhamdulillah kami dari Masjid Sita Alim Baitul Khairat sangat berterima kasih kepada Bapak calon gubernur yaitu Haji Sahbirin beserta Ibu yang mau memunjungi majlis kami Baitul Khairat. Kami sangat berbangga pada hari ini kedatangan beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan beliau menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Sidin menjadi gubernur nantinya. Selalu ingat pesan dan kesan masyarakat Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan bertambah bungas. Kalau orang-orang duduk beralih, mambillah buah mangga. Kalau bulan Desember nanti pemilihan, Desember tanggal 9, pilihlah nomor 2 Bapak Sabirin. Hidup Bapak Sabirin. Paman Birin meminta kepada seluruh warga untuk mendukung kelancaran Pesta Demokrasi tanggal 9 Desember 2015 mendatang dan menjaga suasana aman serta tidak terpengaruh kampanye hitam. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin. Terima kasih telah menonton!